Selain siang puluhan supir angkot yang beroperasi di Jalan Bawumasepe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar aksi mogok di jalur trans-Sulawesi, Parepare, Makassar. Hal ini dilakukan para supir akibat kebijakan pemerintah Kota Parepare yang memperlakukan sistem satu arah di Jalan Bawumasepe yang tentunya membuat pendapatan supir angkot berkurang drastis. Sekarang saya berada di Jalan Bawumasepe di mana para supir angkot saat ini melakukan aksi mogok di jalan dan ini adalah imbas dari perubahan jalur di Jalan Bawumasepe sendiri di mana dahulannya jalur di sini bebas dipakai oleh para supir angkot untuk mengangkut penumpang. Namun sejak diubah menjadi satu alur, satu arah, para supir PT-PT atau supir angkot ini melakukan aksi mogok. Aksi para supir angkot ini sempat memacetkan jalan. Soalnya para supir juga melakukan aksi sweeping terhadap mobil angkot yang masih beroperasi. Akibat aksi para supir angkot ini ratusan penumpang pun terlantar. Beberapa di antaranya memilih naik ojek untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan. Tapi masalahnya itu PT-PT-nya. Kenapa harus PT-PT yang jalan ke sana kasih? Sedangkan di sini perempuan yang menunggu. Jadi selama perubahan jalan ruti itu pendapatan berkurang Pak? Berkurang sekali. Jangan bilang berkurang. Berkurang sekali itu anunya. Jadi harapannya Pak? Ya harapan kita itu yang satu, itu kita kasih kembali anunya jalan ruti semulanya. Yang kedua itu PT-PT anunya sana. Dia dikasih anukan di sana petugasnya. Supaya bagus anunya. Jadi ke pasar nanti pakai apa Bu? Enggak, kita dari Sumpah ini. Oh. Kita tadi mau ke pasar. Enggak jadi karena enggak ada mobil. Oh iya Ibu. Sementara itu pihak kepolisian laulintas berusaha melakukan negosiasi dengan para supir angkot. Supaya tidak menutup jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Ya kami berusaha untuk menetralisir kemacetan ini. Ternyata kan pare-pare tidak terlalu padat untuk bergerakan kan. Sampai saat ini masih bisa boleh ditatakan. Cuma mungkin untuk tunjuk rasanya uras besok bisa dipasilitasi. Untuk hari ini kan belum ada. Para supir pun akhirnya membuarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali melakukan aksi serupa jika tak ada solusi yang diberikan pemerintah. Perihal pemberlakuan sistem satu jalur di Jalan Baumas-JP yang membuat penghasilan para supir semakin berkurang.